Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita sebagai umat nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat mengumpulkan niat kebaikan sebanyak-banyaknya di waktu yang singkat jadi kita hadir disini di majlis yang berkah ini sama-sama setiap individu masing-masing diri kita banyakin niat kebaikan Al-Imam Ghazali radiyallahu anhu beliau berkata takrirul ujur bitakfirin niyah jadi menggapai, mendapatkan pahala dengan sebanyak-banyaknya dikumpulkan dengan memperbanyak niat Bisa untuk menuntut ilmu Bisa untuk bertemu dengan orang soleh Bisa untuk menyambung tali silaturrahim Bisa untuk menuntut ilmu bersilaturrahim bertemu dengan orang soleh Belajar bersama Birrul Walidain niat kita hadir disini dan juga yang tadi terpenting kata Talib siapa namanya Raden Yaden katanya untuk mencari ridho Allah SWT dengan apa juga salah satu yang terpenting kita hadir di majlis yang seperti ini untuk membersihkan hati kita untuk menyiapkan hati kita karena hati merupakan poros merupakan fondasi dan merupakan wadah untuk diterimanya ilmu cahaya dan kebaikan di dalam diri kita sesungguhnya di dalam hati itu ada sepotong daging sepotong bagian yang apabila bagian tersebut baik maka seluruh tubuh kita akan baik dan apabila sepotong daging sepotong bagian tersebut rusak maka seluruh badan kita akan rusak apa itu sepongkah sepotong daging itu adalah hati jadi niatkan betul di hati para tulab wa talibat mahat himmatu syarif ketika hadir di majlis-majlis yang seperti ini niatkan untuk memperbaiki hati karena para ulama mengatakan bahwa hati itu adalah tempat dimana Allah pandang kita sesuai dengan hadith Nabi Muhammad SAW Allah tidak lihat apa yang tulab wa talibat pakai Allah tidak lihat apa yang tulab wa talibat punya Allah tidak lihat apa atribut Allah tidak lihat berapa banyak harta yang dimiliki oleh adik-adik sekalian tapi yang Allah lihat adalah hati jadi mesti paham dan mesti ngerti kita yang prioritas bagi tolabul ilim sejati itu apa yang menjadi prioritas kita yang menjadi hal yang terpenting bagi kita menjadi tolabul ilim agar masuk ilmu dengan berkah dan manfaat itu dengan hati yang bersih karena kalau udah itu yang kita gadaikan untuk hal-hal yang remeh apalagi yang tersisa bagi diri kita apalagi kita gadaikan hati untuk hal-hal yang tidak penting untuk apa hasut terhadap teman untuk benci terhadap kawan untuk iri dengki kita bergibah ngomongin kawan kita ini kejelekan kawan kita ini untuk apa kita gadaikan hal yang paling berharga di dalam diri kita apalagi itu modal utama kita sebagai tolabul ilim jadi yang tadi yang sampaikan betul-betul adik-adik tancapkan bahwa kebersihan hati adalah modal utama di dalam munajat beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran wa la tuhzini yawma yuba'athun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim ya Allah jangan engkau celakakan aku jangan engkau hancurkan aku jangan engkau binasakan aku jangan engkau kecewakan aku hari dimana harta harta tidak membawa manfaat anak keturunan tidak membawa manfaat yang membawa manfaat adalah hati yang bersih itu tujuan kita tolabul ilim di himmatis syarif itu salah satunya yang terpenting jadi tulab wa ta'alibat harus ngerti yang prioritas percuma kita punya ilmu yang banyak dan apa mau membanyak-banyakan ilmu mengerti-ngertian ilmu tapi hati kita tidak bersih untuk apa jadi yang menjadi perhatian tulab wa ta'alibat adalah salah satunya hati itu yang pertama itu yang bisa kita niatkan ketika kita hadir di majelis yang seperti ini yang kedua yang tadi disebutkan juga sama talib salah satu niat kita untuk mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala di majelis yang seperti ini untuk mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ambil gak kabar gembira bahwa kita disini itu adalah salah satu jalan untuk untuk meraih keriduan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah di dalam surah Maryam di akhirkan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sungguh orang yang beriman dan beramal salah Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah subhanahu wa ta'ala yang pengasih akan menanamkan memberikan kasih sayangnya di dalam hati hati mereka jadi kegiatan kita disini di dalam rangka kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh Allah akan kasih di dalam hati tulab wa ta'ala terlibat rasa rasa mahabbah rasa kasih sayang apa makna wudda disini inna alladzina kalau misalkan rahmat Allah kita artikan sebagai apa pemberian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada semua hamba-hambanya yang beriman yang gak beriman yang memusuhi Allah bahkan dikasih oleh Allah pemberian mata dikasih telinga dikasih harta dikasih jabatan dikasih apalagi semua isi dunia dikasih juga kalau kita lihat apa di dalam Al-Quran kisah Fir'aun semua isi dunia dikasih tapi disini makna rahmah kasih sayang itu bukan makna rahmah yang umum bukan untuk semua akan tetapi makna rahmah khasah kasih sayang yang khusus dalam bentuk apa dalam bentuk diberikan kepada orang-orang hadiah ini diberikan kepada orang-orang yang menjaga koridornya di dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi barang siapa yang beriman beramal soleh menuntut ilmu seperti tulap wa ta'alibat ma'athim atau syarif sekarang ini itu Allah kasih kasih sayang yang khusus yang gak dikasih selain kepada kategori yang disebutkan oleh Allah di ayat ini jadi tenang jadi tenang adik-adik kalau kita disayang sama orang tua kita seneng gak kita disayang oleh guru-guru kita nih di depan seneng gak dikasih perhatian oleh mereka di diperhatiin bagaimana keadaannya di pondok basantren bagaimana pelajarannya seneng gak atau antar satu sama lain tulap wa ta'alibat bersahabat nih entah itu sekelas atau seasrama diperhatiin sama sahabatnya itu seneng gak kita sakit kita lagi apalagi galau sahabat kita nanya bagaimana kabarnya lagi sakit sehat itu seneng kita nah kesemuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang lebih jadi adik-adik tenang semuanya dalam riayah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita melakukan amal soleh dan sedikit tiang sampaikan ini ada cerita dulu waktu berpuluh-puluh tahun yang lalu kakek tiang dari Jakarta datang sebetulnya hubungan antar murid dan guru ini sudah terjalin dari buyut yang antara kiai haji abdullah syafie dan lini da tuan guru kiai muhammad terus terus berhubungan terus berhubungan dalam mahabbah dalam ta'zim bersahabat antar dua ulang saling menghormati saling tukar sanat dilanjutkan akhirnya dengan kakek tiang al-maghfurullah kiai haji abdul rasid abdullah syafie hubungan persahabatan itu dilanjutkan oleh kakek tiang jadi ketika al-maghfurullah kiai haji abdullah syafie wafat dilanjutkan oleh anaknya jadi tiap dua bulan tiga bulan sekali beliau dari Jakarta dulu berpuluh-puluh tahun yang lalu naik mobil dari Jakarta ke lombok ke pancor untuk bertemu dan berguru kepada nini idam maulana syek tuan guru kiai haji muhammad zim abdul majin hingga dibawa seluruh keluarganya pamant tiang dibawa ibu tiang juga dibawa oleh beliau semua keluarga besar dibawa untuk mengambil berkah untuk mengambil ilmu untuk mendapat nazroh nazroh itu pandangan dari seorang waliullah itu dapat menembus hati para tulab taliban jadi kakek tiang berhusnuzan maulana syekh wali min awliya illah yang dengan cukup pandangannya dapat menembus hati datang tiap bulan hingga satu ketika salah seorang pamant tiang ingin memiliki keturunan ingin mempunyai anak laki-laki karena sudah empat atau lima anaknya itu perempuan semua datang ketika itu diajak ke pancor ketemu nini dan maulana syekh tuan guruki haji muhammad zainuddin abdul majid minta untuk didoakan agar memiliki keturunan laki-laki maka maulana syekh tuan guruki haji muhammad zainuddin abdul majid itu beliau mengambil sepotong kain yang besar kain putih diambil oleh beliau ditulis dengan tangan beliau sendiri apa yang ditulis di kain tersebut maulana syekh nini da tuan guruki haji muhammad zainuddin abdul majid menulis hadith nabi kita yang mulia nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam apa hadithnya ini nyambung dengan yang tadi tiang sampaikan hadithnya apa cinta karena Allah benci karena Allah merupakan rantai iman yang paling kuat udah dihadiahin itu hadith itu ditulis dikain dibawa pulang ke jakarta selang beberapa bulan hamil istri 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 pamentiang hamil dapet keturunan laki-laki bibarekatim maulam asyih kwan guruki haji muhammad zainuddin amin majin maknanya apa tulap wa talibat ma'atim batu syarif bahwa sesungguhnya yang tekal yang abadi yang lestari adalah cinta karena Allah subhanahu matah ini mumpung kalian masih seumuran umur umur masih betul-betul fokus dalam bentuk ilmu umur umur lagi mau mekar mekarnya salah satu yang kalian tanamin juga antara satu sama lain dalam bermuamalah adalah cinta karena Allah dan juga benci karena Allah maksudnya apa cinta karena Allah kita mencintai dia karena apa yang dilakukan oleh kawan kita sahabat kita itu mengantarkan kita juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala benci karena apa benci karena apa yang dilakukan oleh kawan kita atau sahabat kita malah menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi dengan mindset dengan state of mind dengan pola pikir yang seperti ini maka insyaallah kita akan didekatkan oleh orang-orang yang baik para tulap wa ta'ala ma'at himmat syarif udah banyak yang dari tadi tiang sampaikan tiang mau tes tes dulu tadi tulap udah dilawan sekarang talibat coba ada gak yang bisa sebutin yang dari tadi tiang sampaikan apa yang bisa angkat tangan yang bisa dapat hadiah coba ada yang berani gak gak usah banyak-banyak gak usah sepenuhnya yang tadi tiang sampaikan cukup apa yang dipahami apa yang dipahami dari yang tadi disampaikan mudah-mudahan yang sedikit tadi tiang sampaikan memberikan manfaat kepada tulap pot libat ma'at himmat syarif gak usah banyak-banyak cukup satu atau dua yang tadi tiang sampaikan tapi tancapkan dalam hati karena yang tadi tiang sampaikan itu adalah modal kita untuk menuntut ilmu sebagai tola bulah ilim sejati siap diamalkan pesan yang tadi sedikit itu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih